Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Raka Buming Raka, mengaku tidak akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sebelum dirinya resmi dilantik sebagai WAPRES pada Oktober 2024. Pernyataan ini, Gibran sampaikan usai pelantikan Wali Kota Solo di Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Gedung Gradika Bakti Praja pada Jumat 19 Juli 2024 malam. Gibran kini resmi mundur dari Wali Kota Solo untuk fokus transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo-Subianto. Setelah mundur, Gibran akan lebih banyak berkeliling ke sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Tujuannya untuk mempersiapkan pemerintahan baru yang bakal dia pimpin di bawah arahan Prabowo. Saya akan lebih banyak muter-muter seluruh Indonesia. Saya lagi untuk belanja masalah, untuk menelaskan masalah-masalah yang gede. Berdidik. Sama di area wilayah 3D. Sementara soal rumah dinas maupun fasilitas di IKN, Gibran tak mau ambil pusing. Ia mengaku persoalan rumah dinas dan hal-hal lain itu bisa dipikirkan belakangan. Dirinya menegaskan pembangunan di IKN akan dikawal bersama Presiden RI terpilih Prabowo-Subianto. Saya enggak tahu ya fasilitas yang ada di sana apa. Yang jelas pembangunan IKN akan kita kawal bersama Pak Presiden terpilih. Untuk urusan rumah dinas dan hal-hal lain itu urusan gampang. Saya bisa tidur, itu mana saja. Terima kasih telah menonton!